Intro Puluhan siswa SMA Muhammadiyah 1 Klaten mendapatkan edukasi dari program pengabdian masyarakat Universitas 11 Maret Surakarta tentang hukum dan etika dalam bermedia sosial. Kegiatan ini bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat terkait masalah penggunaan media sosial. Bermedia sosial haruslah berhati-hati karena ada tuntunannya baik secara umum atau etika maupun secara khusus aturan negara atau hukum. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta Prof. Supanto mengatakan Sosialisasi ini arahannya mengajak siswa bermedia sosial dengan tidak melanggar hukum. Jika di Muhammadiyah ada akhlak bermedsos di negara pun juga mengatur hukum dalam bermedia sosial bagi pengguna internet. Tema yang kita angkat adalah yang sedang in ini yaitu masalah bermedsos. Nah bermedsos itu tentu semuanya kita memakai semuanya menggunakan. Nah menggunakannya itu harus hati-hati. Nah itu ada tuntunannya. Tuntunannya itu yang secara umum etika dan secara khusus aturan negara itu ada hukum. Nah kita akan memberikan pemahaman kepada para siswa khususnya itu mengenai bagaimana bermedsos tidak melanggar hukum sampai dengan etika. Nah harapannya sekarang anak-anak muda itu apa atau yang tidak memakai internet apa atau yang tidak menggunakan medsos nah semuanya bermedsos dengan berbagai kegiatan. Nah harapannya seperti itu semua mematuhi tidak membuat konten-konten yang melanggar undang-undang melanggar kesusilaan apalagi berkentangan dengan nilai-nilai agama. Harapannya seperti itu. Kemudian medsos itu digunakan untuk yang kreatif konten-konten kreatif untuk kemajuan siswa sendiri dan masyarakat umumnya khususnya juga umat Islam. Dijelaskan selama ini Fakultas Hukum UNS juga sering diminta dari pengadilan memberikan keterangan ahli terkait kasus hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial seperti penyebar luasan berita bohong konten yang berpotensi memegah belah ujaran kebencian dan lain-lain. Kepala SMA Muhammadiyah Satuklaten Aris Munawar mengungkapkan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan pencerahan kepada anak didik dalam bermedia sosial. SMA sekarang kan mereka penggunaan media sosialnya sangat tinggi bahkan kreatifitasnya juga sangat tinggi tetapi kalau nanti kreatifitas itu tidak diimbangi dengan kesadaran hukum kesadaran bermensos yang benar kawatir kita justru mereka akan terjebak pada hal yang tidak benar. Ini mungkin sekaligus pendidikan karakter dalam bermensos Pak ya? Iya betul. Jadi ini bagian dari berkarakter yang benar, berkarakter yang bijak menggunakan mensos. Apalagi nanti di tahun-tahun politik karena anak-anak mesti akan diserbu dengan berbagai macam konten yang barangkali mereka tidak tahu akhirnya ikuti hukuman besar sehingga akan berakibat mereka justru menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Sementara itu, ahlan subarka, siswa kelas 12 Ipa 7 yang juga aktif sebagai pengguna mensos merasa senang dengan kegiatan ini. Menurutnya, dengan terlebih dahulu menyaring konten di media sosial sebelum dibagikan merupakan salah satu upaya menekan tingginya angka hoax di Indonesia. Sebagai pengguna mensos aktif juga ya? Iya. Familiar apa? Instagram atau Youtube? Instagram atau Youtube juga punya. Sering posting? Lumayan. Harapannya sih bisa menyaring apapun yang di posting atau dapat berita apapun dari media sosial sehingga menekan angka hoax-hoax ini. Youtube? Ya, TikTok nggak punya? Punya. Punya ya? Kira-kira dapat masukan seperti ini senang nggak nanti? Dalam bermedsos itu ada istilahnya rambu-rambunya gitu saya tahu ya. Harapannya apa nanti? Harapannya semoga generasi saat ini lebih bijak dalam olah. Medsos. Terima kasih telah menonton!